Kemarin viral, curhatan seorang istri yang suaminya malu dibawain bekal karena dibully temannya di kantor. Kok malu sih bang? Biar gak malu-maluin, si istri ngakalin tampilan bekal kayak makanan take-away restoran. Beruntung loh bang, punya istri kayak gitu. In my sotoy opinion, bahwa bekal itu simbol kasih sayang. Love language, act of service. Selain love language, bekal makan juga simbol hidup kesederhanaan. Budaya bekal udah ada di Indonesia sejak tahun 1943. Pas Jepang romusyain kita, terus apa hubungannya sama hidup sederhana? Pas Jepang ngejajah, doi paksa orang Indo berikan hasil pangan buat perang. Akhirnya terjadi kelaparan di Indonesia, terus Jepang dikecam dunia deh. Jepang coba simpati dan bikin propaganda Hinomaru Bento, artinya kotak makan siang matahari terbit. Membiasakan bawa bekal pada warga negara Jepang. Hinomaru Bento juga bentuk solid warga sipil ke tentara Jepang yang lagi berjuang di medan perang. Makan seadanya, yang penting ada tenaga buat aktivitas. Dari situ, propaganda juga dipaksain ke pribumi Indonesia. Pribumi diedukasi buat bawa bekal sebagai bentuk hidup sederhana. Ya emang agak sedikit dipaksa sih. Tapi dari situ, kita jadi kebiasaan bawa kotak makan buat nyirit. Bahwa bekal makanan bisa jadi pilihan buat frugal living. Yang lagi nyetren nih, hidup sederhana tanpa kurangi maknanya. Yang penting makan buat isi tenaga bro. Makanya kalau lu dinyinyirin soal bekal, balikin aja. Lu emang mau bayarin makan gue? Menurut lu, bawa bekal makanan malu-maluin gak sih? Selamat menikmati. Selamat menikmati.